Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silaturahim, salam tawheed La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bayu sahabat fidlah, sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat ikhwan wa ahwat al-hikmah dimana saja sahabat berada kembali berjumpa di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah sebelum melanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini untuk mendukung perjalanan dakwah kami dakwah jalanan dan dakwah tanpa batas sambil mengenalkan status ilmu Allah yaitu ilmu al-hikmah Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antara Bangsa Like dan subscribe channel ini Terima kasih Bayu sahabat ikhwan wa ahwat al-hikmah dimana saja sahabat berada sambil mengemudi saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita ikhwan al-hikmah nah ini melalui WA melalui WA saya beliau memperkenalkan diri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara mengembalikan mobil atau kendaraan yang hilang dengan ilmu al-hikmah Perkenalkan nama saya Abdur Rahman dari Al-Hikmah Teluk Naga Tangrang Provinsi Banten Salam dulu untuk ikhwan Abdur Rahman di Al-Hikmah Teluk Naga Tangrang Provinsi Banten Salam dari Palembang, Sumatera Selatan beliau ini merupakan murid Abah Muhammad Sabri Iwan Satur Rahman merupakan murid dari Abah Muhammad Sabri di Teluk Naga Tangrang Provinsi Banten pertanyaannya saya mau bertanya dan minta solusinya banyak orang bahkan teman saya sendiri mau minta tolong sama saya namun saya masih belum tahu caranya contohnya teman saya kehilangan sebuah mobil bagaimana cara solusinya melalui ilmu al-hikmah baik pertanyaan yang bagus dari Iwan Abdur Rahman dari Al-Hikmah Teluk Naga Tangrang Provinsi Banten di dalam ilmu al-hikmah ada sebuah ikhtiar yang biasa digunakan oleh para guru kita dan juga kita yang sudah menggunakan berdasarkan pengalaman-pengalaman penggunaannya keseharian untuk membantu ikhtiar membantu orang-orang kehilangan barang termasuk kehilangan kendaraan bagaimana caranya pertama mesti kita lakukan dulu solat hajat dua rakaat kita harus lakukan dulu solat hajat dua rakaat masing-masing di dalam rakaat kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali Ba'dah Al-Fatihah jadi kalau dua rakaat solat hajat surat Al-Ikhlas yang kita baca sebanyak 20 kali 20 kali ini maknanya sifat 20 karena ini juga berdasarkan gajian tawhid tashawuf lalu Ba'dah solat kita harus mewiritkan amalan nomor 5 amalan nomor 5 atau bagi sahabat ini juga berguna bagi sahabat-sahabat yang bukan Al-Hikmah yang belum belajar Al-Hikmah dapat menggunakan cara ataupun Toriqoh ini tapi ada yang belum bisa digunakan seperti nanti kunci ilmu belum bisa karena belum dapat ijazah Al-Hikmah secara umum dapat digunakan beberapa amalan yang saya ijazahkan dalam kes ataupun dalam persoalan membantu mengikhtiarkan mengembalikan barang yang hilang terutama kendaraan Ba'dah salam kita harus mewiritkan amalan nomor 5 atau saya sebutkan langsung surat Al-Annam ayat 103 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim sebalik lagi Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Annam ayat 103 yang artinya Allah SWT itu tidak dapat dicapai melalui penglihatan mata dia mahalus maha halus lagi maha waspada atau maha teliti nah sahabat Mirsa ini kita wirid dulu kalau sudah di ijazahkan ilmu Al-Hikmah wiridannya dilakukan seperti tata cara Al-Hikmah yang biasa dimulai dengan istighfar solawat kemudian tawasulan dilanjutkan dengan membaca ayat kursi satu kali Al-Ihlas tiga kali Al-Falak satu kali An-Nas satu kali dengan membaca kunci ilmu atau kunci 1311 atau ketiga 1113 atau 13113 kemudian dengan niat khususan hajat wirid kita wiridkan amalan surat Al-Annam ayat 103 bagi anda sahabat-sahabat yang belum di ijazahkan ilmu Al-Hikmah bisa menggunakan cara ini tetapi belum bisa membaca bagian kunci ilmu dan tawasulan belum lengkap artinya menghadiahkan fatih belum lengkap amalan yang di wiridkan sebanyak 101 kali atau 1001 kali ayat 103 setelah kita wiridkan amalan surah Al-Annam ayat 103 baik dengan cara Al-Hikmah ataupun cara umum yang penting setelah sholat yang di wiridkan atau amalan yang di wiridkan adalah amalan surah Al-Annam ayat 103 dalam bahasa Al-Hikmah ini merupakan amalan kelima setelah kita wiridkan amalan ini bagi Ihwan Al-Hikmah kita harus kembali membaca kunci ilmu baik itu 1311 atau 13113 atau 3113 jadi silahkan bacakan itu dengan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hamba mohon agar misalnya mobil dengan namanya lengkap bin fulan atau mobil kita sendiri agar kita temukan atau dikembalikan oleh orang yang mencuri lalu tutup mata kita pejamkan mata kita dengan seperti ini Mirsa dengan seperti ini ini memang lebih bagus yang sudah dijazahkan Al-Hikmah karena ada ikhtiar setelah kita membaca kunci ilmunya kita membayangkan kunci ilmu dengan niat pastinya dengan permohonan kita membayangkan kendaraan yang hilang atau mobil ataupun motor yang hilang kalau kita tidak tahu karena itu bukan milik kita kita minta foto ataupun gambar dari orang yang kehilangan lalu kita membayangkan dengan telapak tangan ke depan kita membayangkan kendaraan yang kita sudah lihat dari foto ataupun dari media apakah yang diberikan oleh korban lalu putar tangan kita putar tangan kita ya searah jarum jam ini mengunci kendaraan kita bayangin setelah kebayang dengan sambil membaca membaca kalimat ataupun amalan nomor 5 tadi membaca membayangkan kendaraan yang hilang atau mobil kita yang hilang atau mobil orang yang hilang kereta orang yang hilang setelah terbayang dengan membaca berulang kali membaca 3 kali atau 7 kali lalu kita genggam Allahu Akbar genggam dengan sama-sama perut dikeraskan berbarengan perut dikeraskan lalu setelah digenggam genggaman ini letakkan di kaki kita ataupun di sajadah ya katakanlah ini sajadah kita letakkan posisi di sajadah Bismillahirrahmanirrahim hentakkan kaki hentakkan apa namanya keraskan perut lagi kedut Allahu Akbar bisa juga dengan meletakkan digegaman tangan Allahu Akbar jadi ini cara kita mewirikan amalan nomor 5 menggunakan amalan nomor 5 baik demikian penjelasan kami tentang salah satu ikhtiar di dalam al-hikmah untuk menarik barang yang hilang atau mengembalikan barang-barang yang hilang termasuk kendaraan seperti mobil mobil kereta dan sebagainya terima kasih untuk ihwan Abdul Rahman Al-Hikmah Teluk Naga di Tangerang Provinsi Banten salam silaturahim salam tawheed la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilallah